Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di zona juara yang pastinya punya informasi terkini mengenai dunia olahraga. Hari ini kita punya berita fantastis untuk penggemar Timnas Indonesia. Garuda berhasil terbang tinggi dalam laga krusial melawan Filipina pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan impresif dengan skor 2-0 melawan Timnas Filipina. Gol pembuka dicetak oleh Tom Hay di babak pertama, Tom tidak hanya membuat fans bergemuruh, tapi juga memberi momentum yang dibutuhkan oleh skuad Garuda. Dan di babak kedua, Rizky Rido memperkuat keunggulan dengan gol kedua, memastikan Indonesia tidak hanya mendominasi pertandingan, tapi juga papan skor. Sungguh sebuah prestasi yang patut dirayakan. Tim Garuda telah menunjukkan semangat, kekuatan, dan determinasi. Bermain di Stadion Utama Glora Bung Karno, Timnas Indonesia langsung mengambil inisiatif serangan saat babak pertama mulai. Sundulan Marcelino Ferdinand di menit ke-7 sangat berpeluang untuk gol, namun bola mengarah tepat ke arah Kevin Ray Mendoza. Tembakan selanjutnya dari Calvin Verdonk, namun sayang bola melebar dari gawang Filipina. Ada menit ke-32 gol pecah untuk Indonesia, melalui tembakan jauh Tom Hay dari asis Nathan Joao On. Skor berubah menjadi 1-0 untuk keunggulan Indonesia. Ragnar Orat Manggoen melakukan sepakan spekulatif dari luar kotak penalti pada menit ke-42. Masih melesat ke atas Mister Gawang saja. Skor 1-0 bertahan sampai babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, sebuah percobaan dari Jasper Niholm hampir mengancam Indonesia. Beruntung bola masih berakhir di samping gawang. Lagi-lagi, gemuruh pendukung timnas Indonesia kembali menggelegar berkat gol sundulan yang dicetak Rizky Rido di menit ke-56. Melalui tendangan bebas Nathan Joao On, Rizky Rido dengan santai menyundul bola di depan gawang dan menaklukkan keeper. Nyaris! Indonesia hampir mencetak gol ketiga pada menit ke-71 melalui sundulan Jai Idzes, namun sayang bola membentur tiang gawang. Di akhir babak kedua, ada insiden ketika Adrian Ugelvik bertabrakan dengan Ernando Ari. Di mana bek asal Filipina tersebut tersungkur dengan kepala terlebih dahulu, alhasil sang bek harus dibawa ambulans untuk mendapatkan perawatan. Timnas Indonesia terus mengontrol permainan. Skor tak berubah lagi sampai peluit panjang dibunyikan wasit. Keren banget timnas Indonesia! Eits, tapi Sobat Sport pasti ada yang belum tahu mengenai beberapa fakta dari pertandingan Indonesia, Filipina kemarin. Nih, Mimin kasih tahu? Pertama, menjadi debut pertama Calvin Verdonk di Timnas Indonesia usai sah dinaturalisasi pada 4 Juni 2024. Kedua, banyak pemain Filipina yang bermain di Liga 1. Setidaknya ada 5 pemain timnas Filipina yang merumput di Liga 1 Indonesia, yakni Mike Oth, Barito Putera, Kevin Mendoza, Persib Bandung, Semen Limbo, Persib Kediri, Christian Rontini, Persita Tanggerang, dan Jose Porteria, Dewa United. Ketiga, Indonesia sudah dipastikan lolos Piala Asia 2027. Terakhir, ukir sejarah baru untuk Garuda. Pertama kalinya Indonesia melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia dalam format saat ini, setelah sebelumnya mencapai putaran kedua pada kualifikasi Piala Dunia 19-86. Dengan hasil tersebut, Indonesia masuk di pot 6 pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Zona Asia. Pertandingan tersebut akan dimulai pada bulan September. Semoga skuad Garuda bisa bermain lebih oke lagi ya guys. Kalau gitu Mimin pamit undur diri, pastiin kamu udah like, share, dan subscribe Zona Juara biar tetap update soal dunia olahraga. Keep supporting our players, dan semangat terus! Bye-bye!